PEMBICARA 1 Yang kedua, dia berdasarkan daripada PISUM PISUM itu jelas-jelas, nyata-nyata menjelaskan bahwa tidak ada terjadi Apa namanya, mengakibatkan terhalangnya korban dari perbuatannya Ataupun profesi dia Sehingga, sejauhnya itu kembali ke pasal 352 Tapi itu yang namanya tuntutan jaksa, kita akan jawab Kita mohon nanti setelah periode kita, Yang Mulia Majelis dapat melihat Fakta persidangan yang sebenarnya Dapat bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi Apakah memang betul itu adalah penganyian Atau hanya sekali kena keplet daripada beliau Sehingga menimbulkan 10 bulan Apakah itu sesuai dengan rasa keadilan Ini yang nanti akan kita kaji dalam periode kita Chris, gimana Chris? 10 bulan Aku sih gak lama ya, sebentar, sebentar pak Oke, aku sih gak lama ya, ini real banget cerita Waktu aku nyampe di Rutan Cipinang, aku ketemu sama seseorang Yang baru mau bebas Kenapa soalnya 352 ayat 1 Karena dia gak ngakuin sebagai suaminya di depan pacarnya Itu diponis hanya 5 bulan saja Dia ada sajam, sajam itu udah masuk undang-undang darurat Diponis 5 bulan, saya dituntut 10 bulan hanya keplet saja Dan sudah ada perdamaian ya Ini mungkin teman-teman yang di rumah bisa menilai sendiri Udah itu kasus Jeffrey Nicole, dia narkoba Dia dituntut 10 bulan pelan narkoba dalam musuhnya negara Udah itu saja, yuk Oke